Dan saya siap copot mereka kalau mereka menyusahkan rakyat gitu. Karena beban itu tidak bisa harus dilemparkan ke semua yang ada di ruangan ini. Karena kejadian di lapangan mereka lebih tahu. Sekali ini kuasa bola, masih Kim. Kim coba masuk ke dalam, hati-hati. Ada ruang, hati-hati. Tung saja. Shooting yang dilepaskan tadi oleh Jin Taiho. Masih lepaskan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bikin kaget? Masyarakat fans Timnas Indonesia marah besar. Tuntut Erik Thohir pecat Bima Sakti dari pelatih Timnas Indonesia U17. Usai kekalahan demi kekalahan yang ditelan Timnas U17 di laga uji coba terlihat jelas di kolom komentar video sebelumnya. Banyak sekali yang ingin Bima Sakti di pecat jadi pelatih. Komentar dari Ad Kasemin 5738 yang berkomentar begini ganti pelatih Bima Klo U17 ke pengin menang dah berapa kali di bawah asuhan Bima kalah terus. Sekarang waktunya Bima diganti atau dipecat saja. Ada lagi komentari dari Ad Mas Bagas ZD1oy yang berkomentar gini pecat Bima Sakti bikin malu aja. Ada lag dari Ad Dedek Mahara 3559 yang bilang bahwa Bima Sakti itu gak tau malu, gak sadar diri. Gak mampu tapi gak mau mundur. Ya kalau menurut admin sendiri sih emang seharusnya Bima Sakti mundur saja daripada terus mendapatkan tekanan hebat dari netizen yang tidak ingin Timnas U17 jadi lumbung gol di piala dunia U17 nanti. Gimana menurut kalian? Setuju gak kalau Bima Sakti mundur atau dipecat Erik Thohir? Silahkan komentar di bawah ya. Kabar baik PSSI konfirmasi Elkan Bagot tak cedera dan bisa perkuat Timnas U23 Indonesia. Sumarji manajer Timnas menjelaskan bahwa sampai saat ini tak ada kabar soal Elkan Bagot mengalami cedera serius. Sampai detik ini, sampai saat ini tadi saya cek, itu tidak ada kabar apa-apa dan belum ada konfirmasi terkait cedera Elkan Bagot. Ujar Sumarji Semuanya masih berjalan sesuai rencana lanjutnya. Dengan demikian dipastikan Elkan Bagot tetap akan datang sesuai jadwal yang direncanakan yakni pada 4 September 2023. Pemain keturunan Indonesia Inggris itu dipastikan tak mengalami kendala. Dia memastikan semua masih tetap dikonfirmasi datang dan tidak ada penolakan. Pemain-pemain ini dipastikan bakal langsung bergabung dan mengikuti TC di Solo. Untuk Tim U23 yang akan tampil di kualifikasi tanggal 4 September, anak-anak semuanya kami panggil berkumpul di Solo, kata Sumarji. Sampai detik ini semua terkonfirmasi insya Allah semua bisa datang. Tuturnya Pengamat sepak bola Vietnam sebut Shintai Yong seperti anak kecil saat timnas Indonesia U23 telan kekalahan dari Vietnam U23. Komentar ini disampaikan Fuman Hai Buntut dari kegaduhan pasca final piala AFF U23-2023. Terlepas dari itu buruknya kinerja wasit Hiroki Kasahara yang memimpin jalannya laga menjadi sorotan utama ofisial timnas Indonesia U23 termasuk Shintai Yong. Salah satu yang paling membuat geram adalah di babak kedua saat pemain timnas Vietnam U23, Nguyen Hong Puch, dengan sengaja menyikut kepala full batch kiri timnas Indonesia U23, Haikal Alhafiz. Akan tetapi wasit tidak memperhatikan hal tersebut sebagai pelanggaran. Akibat hal ini Shintai Yong sempat mengeluarkan pernyataan tentang buruknya kinerja wasit Hiroki Kasahara. Namun pernyataan Shintai Yong ini ternyata menuai kritikan dari pengamat sepak bola asal Vietnam, Fu Man Hai. Menurutnya pada kejadian Haikal, Nguyen Hong Puch memang salah dan sepantasnya mendapat pelanggaran. Fu Man Hai juga memberi pendapatnya terkait dengan pernyataan Indonesia yang ingin pindah federasi. Secara tegas, Fu Man Hai menyatakan hal itu adalah sikap yang kekanak-kanakan. Lebih lanjut, ia kembali menyalahkan Shintai Yong dengan mengatakan sikapnya sangat buruk dan seperti anak kecil. Bahkan, ia menyebut Shintai Yong belum menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Sialan! Media Vietnam anggap aksi brutal Nguyen Hong Puch terhadap Haikal Al-Hafiz sekadar trik bermain. Aksi brutal pemain Vietnam di final Piala AFF U Strip 23 2023 terhadap Haikal Al-Hafiz mendapat pembelaan dari publik negeri Naga Biru. Masyarakat tanah air tengah dibuat geram dengan aksi brutal pemain Vietnam Nguyen Hong Puch terhadap anggota Timnas U23 Indonesia di final Piala AFF U 23 2023 Haikal Al-Hafiz. Hong Puch tentu menjadi target, tak hanya netizen, tetapi juga tokoh penting di tubuh Timnas Indonesia sampai tokoh tanah air. Ketua Badan Timnas Sumarji dan Presiden Klub Madura United Atsanu kosasi sepakat agar Indonesia mempertimbangkan keikut sertaan di Piala AFF. Hal ini bahkan mendapat respons dari media lokal Vietnam, menariknya justru memberikan pembelaan terhadap aksi brutal Hong Puch. Salah satu media Vietnam, Soha.Feng menganggap tindakan Hong Puch menyikut kepala bagian belakang Haikal hanya sekadar trik bermain.